Sementara itu, Peminsa Muhammad Iskandar menghadiri diskusi antar umat beragama di Klenteng Kong Miao di Taman Mini, Indonesia Indah, Jakarta. Cahimin menerima masukan dari sejumlah tokoh lintas agama dan menyebutkan perbedaan agama seharusnya menjadi perkat, bukan menjadi sumber perpecahan. Cahimin menegaskan masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ideologi radikal yang disebut berupa yang memecah belah bangsa. Cahimin juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan pendapat dan berdiskusi langsung dengan para tokoh agama. Kita dapat di sana tapi kemudian karena... Sama datang, yang saya hormati para tokoh pendeta Arjanus Larosa. Konsisten terhadap konstitusi untuk dijalankan tanpa pandang bulu, tidak berpihak kepada satu pun golongan. Jadi terutama konsisten dengan konstitusi itu apa? Pilar kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bineka Tenggal Eka harus terjaga. Itu konstitusi. Termasuk taat konstitusi di dalam menjalankan sistem pemerintahan dan ekonomi. Ekonomi harus berkeadilan, pemerintahan harus memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Yang kedua, merawat demokrasi. Demokrasi harus semakin tumbuh sehat, tidak ada konflik Sarah atau adu domba Sarah yang masih muncul di sosial media. Kita hentikan semuanya, saya minta semua pihak termasuk tim koalisi manapun untuk menghentikan eksploitasi Sarah di dalam kompetisi pemilu 2024.